Intro Calon keeper timnas Indonesia Martin Pais disebut-sebut masuk ke radar Liverpool. Hal itu terlihat dari aksi salah satu staf kepelatihan Jurgen Klopp di media sosial. Pais saat ini berkostum FC Dallas, keeper berpaspor Belanda itu tengah diupayakan untuk dinaturalisasi menjadi WNI, meski harus menempuh jalan cukup panjang dan berliku. Kiprah Pais sejauh ini cukup apik, pemain berusia 25 tahun itu menolehkan 17 clean sheet dalam 74 laga di semua kompetisi bersama FC Dallas. Ternyata penampilan Pais ikut mencuri perhatian Liverpool, sebab pelatih keeper John Echterberg terpantau mengikuti akun Instagram sang keeper. Lalu, apakah benar Pais masuk ke radar klub beraksasa Liga Inggris itu? Belum tentu. Echterberg diketahui lahir di Utrecht, Belanda. Di sisi lain, Pais pernah berkostum FC Utrecht yang bisa jadi merupakan klub favorit sang pelatih keeper. Sekedar informasi, Echterberg sudah menjadi pelatih keeper di Liverpool sejak 2009, usai pensiun. Ia mengawali karir di akademi klub tersebut, hingga akhirnya dipercaya memoles keeper-keeper di tim utama mulai 2011. Sejumlah keeper papan atas pernah merasakan tangan dingin Echterberg, Pepe Reina, Simon Magnolet, hingga Alexson Baker pernah merasakan seperti apa polesan pria berusia 52 tahun tersebut. Kontrak Martin Pais sendiri akan berakhir pada Desember 2025 di FC Dallas. Andai Liverpool benar-benar meminati sang penjaga gawang, mereka tentu perlu mengucurkan dana untuk menggaitnya di bursa transfer. Anggota XKOP SSE, Arya Sinulinga, mengonfirmasi ada dua pemain keturunan yang segera dipoles untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun Arya Sinulinga tidak mau membocorkan siapa dua pemain keturunan yang dimaksud. Ia mengatakan selama si pemain belum tiba di Indonesia, PSSI belum mau membocorkan sosok pesepak bola keturunan yang dimaksud. Selain Kelvin Perdong, oleh Romani FC Wutre, dan Jairoli Dewa Crystal Perez disebut-sebut masuk radar PSSI. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang diproses dalam waktu dekat. Saya tidak mau ngomong Kelvin, yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia. Kami tidak mau ngomong, kami ingin mau janji karena ada prosesnya. Ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menegaskan ada rangkaian proses yang harus dijalani lebih dulu oleh Kelvin Perdong. Karena itu alangkah baiknya jika tidak membicarakan tentang pemain tersebut. Satuai yang pasti, PSSI memang sedang berupaya memproses dua pemain keturunan dan mendatangkan pemain tersebut ke Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi sebagai calon pemain naturalisasi. Harapannya, dua pemain keturunan ini sudah bisa turun saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di dua laga pemungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dibutuhkan timnas Indonesia demi menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia Makan Bola menyindir Indonesia yang mengorbankan Liga 1 demi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Garuda Muda tergabung di grup A bersama dengan Australia, Jordania dan tuan rumah Qatar. Menjelang Piala Asia U23 di Qatar, timnas Indonesia U23 menggelar pengusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab selama 10 hari. Pelati timnas Indonesia Sintayong membawa 28 pemain untuk KISI dan hanya akan memilih 23 pemain untuk tampil di Piala Asia U23 di Qatar. Namun, untuk kelancaran pembentukan timnas Indonesia U23, PSSI dan PT Liga Indonesia baru akhirnya memutuskan menghentikan sementara Liga 1 mulai 1 April 2024 hingga Piala Asia U23 2024 selesai. Kondisi ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali media Malaysia Makan Bola. Indonesia korbankan perjalanan Liga demi Piala Asia. Indonesia menganggap serius keikut sertaan sekuan U23 di Piala Asia U23 Qatar pada pertengahan bulan ini dengan mengumumkan penundaan Liga Domestik Liga 1, tulis makan bola dalam pemberitaannya. PSSI dan PT Liga Indonesia baru mengambil keputusan tersebut setelah sebelumnya sempat terjadi tarik ulur dalam pemanggilan pemain. Sejumlah klub terang-terangan menolak dengan alasan membutuhkan pemain tersebut karena Liga masih berjalan memasuki akhir musim. Pemain naturalisasi yang baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia, Tom Hayek, mengungkap perasaannya. Tom Hayek yang tampil di MESD keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tampil sangat baik dengan menciptakan satu asis di laga itu. Tom Hayek berhasil membawa timnas Indonesia menang 3-0 di Stadion Nasional Maidin pada 26 Maret lalu. Setelah menjalani laga debutnya yang manis bersama timnas Indonesia, Tom Hayek mengaku ketagihan memperkuat sekuat Garuda. Meski begitu, pemain yang saat ini memperkuat ECE Herenpen ini mengaku masih butuh adaptasi lagi dengan cara bermain timnas Indonesia. Masalah adaptasi juga diakuinya masih perlu dilakukan mengingat perbedaan yang sangat signifikan dari Asia Tenggara dan Eropa. Ini adalah momen yang sangat spesial. Itu adalah hasil yang sangat penting untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini benar-benar sepak bola yang sepenuhnya berbeda di sana, karena sesuatu yang berbeda diperlukan dari Anda, ujar Tom Hayek. Tom Hayek mengakui dirinya mengaku terkejut dengan antusiasme yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Ini benar-benar negara di mana emosi mengalir sangat deras dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Hotel tempat kami menginap sepanjang hari penuh dengan orang-orang yang menunggu untuk melihat pemain timnas Indonesia. Jelas Tom Hayek. Gelandang PSPS Biak Muhammad Tahir meminta PSSI membuat laga uji coba antara pemain naturalisasi melawan pemain lokal demi masuk timnas Indonesia. Pernyataan menohok soal pemain naturalisasi itu dilontarkan Muhammad Tahir saat menjadi bintang tamu dalam podcast Bicara Bola milik Akmal Maharli. Dalam momen itu Muhammad Tahir menilai kualitas para pemain naturalisasi tidak lebih hebat dari pemain lokal, termasuk kemampuan dirinya. Ex-pemain Persipura Jayapura ini mengakui bahwa Sintayong berhasil membentuk tim nasional yang tangguh lewat kinerjanya. Namun satu hal ia sayangkan, semakin banyaknya pemain naturalisasi yang mendominasi timnas, Tahir merasa hal itu membuat kontribusi pemain lokal semakin menipis. Atas dasar itulah Tahir meminta diadakannya duel antara pemain naturalisasi dan lokal untuk menguji kualitas demi masuk timnas. Tahir pun optimis dan yakin bahwa pemain lokal bisa mengalahkan pemain naturalisasi. Selain itu, ia juga mempertanyakan untuk apa kompetisi dalam negeri dibuat jika tidak berkontribusi untuk timnas. Bagi Tahir, keunggulan pemain naturalisasi hanyalah bermain di luar negeri, selebihnya kualitas dengan pemain lokal sama. Ia meminta kepada PSSI agar membuat laga uji coba antara pemain naturalisasi dan pemain lokal untuk menguji kualitas mana yang terbaik. Sekarang terlalu banyak naturalisasi, kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kami cuma kalah dari mereka mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri, kalah itu saja. Kalau kualitas, kami 11-12 dengan mereka, coba saja PSSI kalau mau bikin, uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Saya rasa kami bisa menang, hujar Muhammad Tahir. Meski pada kenyataannya, ia sempat gagal dalam seleksi masuk timnas Indonesia, Sinta Yong sebenarnya pernah memanggil Tahir ke timnas Indonesia. Tepatnya untuk mengikuti ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Malaysia, namun pada saat itu namanya tak masuk dalam daftar resmi sekuat Garuda. Terima kasih telah menonton!